Intro Tantapan ular piton di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin malam berlangsung dramatis Kegas mengalami kesulitan saat mengevakuasi ular sepanjang 5 meter yang bersembunyi di bawah kolong rumah warga Selim malam warga Jalan Lambung-Mangkurat, Gang 10, Kecamatan Samarinda, Kota Dikegetan dengan munculnya ular piton di bawah kolong salah satu rumah warga Ular sepanjang 5 meter tersebut sempat membuat kesulitan petugas relawan yang ingin mengevakuasi lantaran ular terus lari dan bersembunyi Kembali Kepung, petugas akhirnya berhasil menangkap ular dengan cara ditari menggunakan sali Di lokasi yang di bawah kolong agak kesulitan, 2 hari pemantauan, ternyata malam ini laporan dari pemilih rumah muncul kembali Ada beberapa rekan yang dari otista membawa peralatan, jadi bisa terkondisi Ada hewan yang bilang nggak? Ayam, 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 kucing, ya sama mungkin tikus ya Ada tikus di lilit aja, nggak mati posisinya Meski sudah tertangkap, nama warga masih merasa takut akan ada ular pertainan yang sewaktu aku dapat membahayakan jiwa warga sekitar Dari Samarinda, reportage.tv melaporkan